Gimana kalau cewek yang bukan daya menikah dengan cowok Kalimantan, daya adatnya seperti apa? Jadi gini ya, ini kan menurut adat di tempat saya, daya lino Karena di Kalimantan Barat itu, walaupun daya, itu beda-beda adatnya Karena daya bukan cuma satu, banyak daya Ada daya lino, daya desa, daya ahedan, masih banyak lagi Jadi adat istiadatnya itu beda-beda, ini khususnya di tempat saya Kalau si cowok menikah dengan wanita yang bukan Kalimantan, otomatis dia melamarkan ke wanitanya Nah, setelah dia melamar, dia pastinya mengikuti dong adat istiadat si wanita itu Jadi mau gak mau dia harus mengikuti adat istiadat wanitanya Nah, kecuali kalau cowoknya menikah dengan wanita daya Jadi dia yang ikutin adat istiadat daya gitu loh Maaf kak kalau nikah sama orang daya, jujurannya tergantung fisiknya ya Maaf kalau salah Bukan fisik sih, lebih tepatnya itu tergantung sama pendidikan sih wanitanya Jadi jika wanitanya itu punya pendidikan tinggi atau punya kedudukan tinggi gitu kan Itu bisa jadi maharnya itu juga ikut tinggi Maharnya juga ikut gede gitu Karena biasa orang tua kadang lihat anaknya yang wanita itu punya pendidikan Jadi dia disesuaikan dengan pendidikan anaknya, maharnya gitu Buat tempayannya juga pastinya yang gede Setahu aku sih kayak gitu, kalau disini Gak tau kalau di daerah lain Terus gimana kalau laki-lakinya orang tidak punya? Oke baik, bakalan putri jawab ya pertanyaannya Karena banyak banget yang bertanya seperti ini Jadi gini, jika emang laki-lakinya sudah mantap dan yakin atas pilihannya untuk menikahi gadis tersebut Maka datanglah dia ke rumah si wanita Membawa kedua orang tuanya Untuk menemui kedua orang tua wanita tersebut Bertanya Gimana caranya untuk meringankan mahar yang menurut si pihak laki-laki itu besar Karena mereka tidak sanggup untuk membayarnya Kalau terlalu besar Otomatis dari pihak wanitanya Karena tujuannya baik, niatnya baik, datang baik-baik Pastinya mikir kan Nah akan dibantu untuk mencarikan jalan keluarnya Gitu loh Katanya kalau nikah sama gadis daya tidak dibolehkan pulang kampung lagi Harus menetap di kampung si wanita tersebut Benar atau tidak? Tahu dari mana dan dapat informasi dari siapa Ya nggak bisa pulang lah Nggak punya ongkosnya Kalau punya ongkosnya dan niat pulang Pasti pulang kok Gini ya di Kalimantan itu Setiap yang mau ngelamar Pasti dikenakan adat ke wanitanya Jadi bukan berupa cuma mahar Tapi ada benda Yaitu yang harus dipenuhi Seperti tempayan Nah itu harus Nah jika tempayan itu belum terpenuhi Itu namanya masih berhutang Nah jika dia masih berhutang Maka belum bisa membawa istrinya untuk pulang selamanya ke kampung halamannya Tapi jika hanya untuk silaturahmi Diperbolehkan Emang bayar adatnya pakai apa, Shay? Gini ya Mbak Ini khususnya di daerah saya Di tempat saya Adat daerah saya Kampung saya ya Karena daya itu beda-beda Adatnya Nggak sama Kalau di tempat saya itu Diharuskan menyiapkan Tempayan Nah ketawak Gendang Senapang lantak Itu senapang yang buat berburu Nah itu harus Tapi yang asli Nggak boleh yang KW Nah kalau kayak mahar emas Uang Atau pakaian Itu kan mudah dicari Dan pasti ada di mana-mana Nah itu juga diharuskan Sama berarti kan Nah bedanya itu dia Kayak tempayan Ketawak sama senapang lantak itu Gitu loh Nah walaupun dia susah nyarinya Tapi Pasti ada Di perumahan Atau Di tempat-tempat Orang daya Pedalaman Nah itu juga nyarinya Dibantu kok Maaf yang dimaksud Adat belum menas Itu apa ya Mari udah aku jelaskan ya Tapi ternyata Masih banyak juga Yang bertanya Dan belum paham Oke baik Aku perjelas ya Sekali lagi Jadi gini Di setiap Kalimantan itu Khususnya di daerah saya ya Itu setiap orang yang mau menikah Dengan wanita daya Diharuskan Menyiapkan Tempayan Atau guci Ketawak Atau gendang Nah itu Dimintanya yang asli Harus yang asli Gak boleh yang kawai Nah itu yang disebut Adat belum melunas Kalau dia belum mampu Memenuhi Permintaan itu Belum bisa melunasi Permintaan itu Tapi kalau kayak Segala emas Pakaian itu kan Dimana-mana ada Jadi mudah Buat didapatkan Tapi kalau kayak Gendang Guci itu kan Susah Apalagi yang asli Bukan yang kawai Nah makanya Dia belum bisa Membawa istrinya pulang Menetap Di kampung halamannya Tapi kalau sekedar Untuk bersilaturahmi Gak dipermasalahkan Boleh kok Tapi maksudnya itu Dilupakan sama orang sana Gak bisa pulang Dilupakan maksudnya Diguna-guna gitu Sama orang daya Biar gak bisa pulang Ya Tuhan Segitu buruknya ya Pandangan buat orang daya Gini ya mbak Disini juga banyak mbak Orang pendatang Orang Jawa Orang Sunda Nah dari Suku-suku mana Yang merantau Cari kerjaan Di Kalimantan ini Tapi bisa pulang kok Kadang setahun sekali Kadang pas lebaran Kadang beberapa bulan sekali Mereka pulang Bawa anak istrinya Nah itu mungkin Dia kendalanya di ongkos Jadi mereka itu Gak bisa pulang Karena ongkos Ke tempat dia Itu kan mungkin mahal Nah dia disini kerja Mungkin penghasilannya Tuh gak cukup Cuma cukup buat makan Nah ada juga mungkin Yang betah disini Karena penghasilannya itu Lebih enak disini Daripada di daerah dia Gitu lho mbak Kak kalau orang daya Nikah sama orang Jawa Muslim Boleh kah? Boleh gak ya? Boleh lah Kenapa gak boleh? Kan sama-sama manusia Ya kan? Disini juga banyak kok Yang nikah dengan beda agama Beda suku Tapi tetap bisa nikah Ya sih awal emang Ada pro dan kontra Antara dua belah pihak Orang tuanya itu Gitu kan? Tapi Jika kita tulus Niat benar-benar Ingin bersatu Ingin menikah Pasti ada jalannya kok Tapi gak tau juga ya Kalau di daerah dayak lain Tapi kalau di daerah dayak saya Setau saya seperti itu Nah kita itu Sama di mata Tuhan Gak ada yang berbeda Yang dibedakan itu Cuman ahlak Cuma agama Cuma sukunya aja Tapi di mata Tuhan Kita gak ada beda Terima kasih telah menikah